Prihatin dengan penderitaan warga Palestina yang terus diserang oleh tentara Israel, seorang pria di Banyuwangi rela menjual rumahnya untuk membantu perjuangan warga Palestina. Sang pemilik akan mendonasikan 50% hasil penjualan rumah untuk membantu rakyat Palestina. Rumah Trianto di perumahan Puri Brawijaya, Kelurahan Mojo Panggung Banyuwangi ini belakangan viral di media sosial lantaran pemiliknya ingin menjual rumah tersebut untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban kekenjaman Zionis Israel. Rumah berkonsep villa ini merupakan rumah Tikal, khas suku using Banyuwangi dengan luas 250 meter persegi. Di dalam dan di luar rumah tersebut juga terdapat ornamen-ornamen Bali. Trianto membanderol rumahnya seharga 750 juta rupiah. Setelah viral di media sosial, banyak orang yang tertarik untuk membeli rumah tersebut. Mereka datang dari berbagai kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Malang. Mereka menawar rumah tersebut mulai dari harga 400 hingga 500 juta rupiah. Trianto mengaku sengaja menjual rumahnya karena tergugah hatinya melihat anak-anak dan warga sipil, khususnya wanita Palestina, menjadi korban agresi militer Israel. Ia pun mengaku tidak ada unsur politik atas aksinya tersebut. Dan hasil penjualan rumah, 50% akan didonasikan kepada rakyat Palestina. Sungguh ini merupakan suatu panggilan jiwa, panggilan kebatinan saya pribadi. Tidak ada unsur apapun, karena saya juga tidak paham tentang politik, golongan, dan apapun. Namun yang saya pahami adalah unsur kemanusiaan. Menurut penjaga rumah, rumah yang dibangun tahun 2017 itu saat ini disewakan sebagai vila dengan tarif 1 juta rupiah per malam. Kalau luas tanah 250 meter. Kalau jenis rumahnya? Jenis rumahnya Useng Bali. Useng Bali, ya. Mas sudah berapa lama jadi penjaga rumah? Ada kurang lebih mulai, ini pembuatan mulai 2017. Hingga selasa sore, sudah ada 14 calon pembeli yang datang untuk melihat dan menawar rumah tersebut. Namun hingga saat ini belum ada satupun pembeli yang sepakat dengan harga jual rumah tersebut. Kofi Samani, Banyuwangi.